Seberapa luga sebenarnya Anda dengan bagaimana kejatuhan Gus Dur? Dikasih kesempatan nggak? Itu problemnya. Dijadiin hiasan atau betul-betul mau bangun rumah? Beda loh, karena kalau dijadiin hiasan sampai sekarang kan Gus Dur fotonya juga masih dipajang. Terima kasih. Risiko berhadapan dengan orang sibuk itu saya harus menunggu berbulan-bulan, tapi nggak apa-apa. Mbak, ini forum saya, saya bikin semenjak tidak lolos ke DPR, dihajar oleh dinasti politik di daerah, oleh dua istri bupati, habis. Tapi ternyata saya manusia politik, kita manusia politik yang selalu ingin berbicara dengan publik. Baik secara langsung maupun secara batininya gitu. Ya udah, saya hadirkan ini. Bagus. Teman-teman pada datang ke sini nih teman-teman kita, udah pada datang ke semua sini. Mbak, jarang-jarang aku menonton Mbak Yeni tuh bercerita tentang seorang Yeni Wahid sebagai anak Gus Dur. Masa sih? Barang-jarang aku lihat, tayangan langsung ya, apa itu TV ya? Bukannya malah, biasanya tuh sering banget di wawancara selalu nanyanya soal Gus Dur. Enggak, tapi pertanyaanku beda. Oke, oke. Iya, iya boleh, boleh, boleh. Karena gini loh, problem yang kemudian menjadi kajian kami di negara institut itu adalah problem demokrasi di mana kemudian kita betul-betul dibenturkan dan kemudian tampaknya kalah. Berhadapan dengan yang disebut dengan a dynasty politik yang merupakan turunan dari oligarki politik itu tadi. Kami bisa menjelaskan di Indonesia ini kabupaten mana saja, provinsi mana saja tuh yang sudah terjebak pada dynasty politik. Kami bisa by name by address menyebutkan anggota DPR RI yang sekarang 575 orang itu siapa saja yang merupakan produk dari dynasty. Maka kemudian saya ingin mengajak Mbak Yen itu bicara tentang bagaimana sih sebenarnya keluarga politisi tanda petik itu di dalam memahami ini. Oke. Presiden Republik Indonesia itu harus diakui itu tampaknya itu juga tergambarkan pada perjalanan politik negerinya. Coba tampilkan, ini trah politik dari keturunan presiden di Indonesia. Ya ada yang tampaknya memang besar skalanya tapi ada juga yang kecil. Dari masanya Pak Soekarno, kemudian keluarga Kemas, dan kemudian Mangku Negara, keluarga Hatta, Swasono, keluarga Pak Harto, kemudian Pak Habibi, kemudian Pak Gusdur, Pak SBY, dan kemudian Pak Jokowi. Ada. Kita bisa baca ini. Nah, tapi saya lihat. Keluarga Gusdur anaknya nggak ada. Nah, makanya. Ada-ada tadi. Mana? Ini ada keluarga Gusdur ini. Iya, iya, iya. Iya kan? Nah. Ini lebih ponakan adik. Iya. Tetapi ada dua presiden yang tampaknya dalam catatan kami disini, tidak terlalu besar menghabiskan enersi untuk ikut tanda petik memperebutkan kekuasaan formal. Dalam hal ini adalah keluarga Pak Habibi, saya pernah undang Mas Ilham disini, dan jawabannya itu mengagetkan saya. Aku tidak dididik seperti itu Mas. Oke gitu ya. Dan Mbak Yeni, Mbak Yeni memang masih berada pada. Masih di ranah politik. Masih di ranah politik, tetapi tidak di ruang formal kan. Tetapi, mungkin beda, tetapi tidak disiapkan oleh orang tua. Saya mau bicara soal itu. Iya. Nah, makanya. Jadi, yang hari ini kan kita lihat itu dari anak-anaknya Gusdur adalah lebih banyak pada wilayah pergerakan. Lebih tepat saya gunakan kata pergerakan. Iya. Saya ada catatannya, Mbak Alisa Wahid itu pada gerakan tentang sosial, khususnya pada Gusdurian ya. Iya. Kemudian Mbak Yeni, seperti yang kita lihat hari ini berada pada berbagai ranah, mulai dari isu tentang gender sampai panjat tebing. Iya. Betul. Oke. Kemudian Mbak Nita Wahid itu malah lebih maju selangkah dalam isu yang banyak mempengaruhi ruang publik kita bernama korupsi. Anti korupsi. Iya, dan kemudian soal anti hoax gitu ya. Kemudian Mbak Inaya itu sedikit agak pinggir. Ya lah enak ya. Mbak Yeni lo yang pilih bahasanya. Oh gak apa-apa. Oke, gak apa-apa ya. Lebih banyak pada wilayah teater. Iya. Pada wilayah seni. Iya. Pertanyaan saya itu begini. Seperti apakah gerangan Gus Dur yang memang kita kenal merangkak dari satu ketangga anak-ketangga sampai pada posisi presiden. Menyiapkan anak-anaknya di dalam hal dunia dimana beliau berada. Pernama politik itu Mbak. Gak pernah disiapkan Bang. Gak pernah. Gak, mengalir aja. Mengalir semuanya. Gak ada yang bilang kamu harus jadi apa harus gak ada sama sekali. Tapi kemudian kenapa pilihannya dan narasinya anak-anaknya itu kok gak jauh-jauh dari itu ya? Karena nilai ya. Mungkin karena nilai. Jadi kita dibesarkan dalam sebuah keluarga yang mengedepankan nilai-nilai tertentu. Oke. Dan percaya, punya idealisme soal bagaimana negara ini harus dikelola. Bagaimana masyarakat yang ideal itu seperti apa. Dan kemudian untuk mencapai tujuan itu ya memang kita harus berjuang. Jadi kita sangat kental sekali di keluarga. Bukan cuma dari Gus Dur ya ini. Dari Mbak Hashim, dari Mbak Wahid ya. Bahwa kita hidup ini tidak boleh hanya untuk kepentingan diri sendiri. Oke. Jadi untuk menjadi orang. Orang yang baik adalah orang yang berguna. Bagi sesama kan kira-kira itu tuh. Khairun nas anfa'umlin nas. Itu dari kecil kan sudah menjadi sebuah doktrin yang dimasukkan dalam kepala kita. Kita dari kecil udah diceritain soal ombahmu itu dulu gini berjuang melawan Jepang, melawan Belanda. Oh yang Wahid begini kontribusinya untuk masyarakat. Nah dan itu terus. Itu terus sesuatu cerita yang diceritakan kepada kita. Terus menerus akhirnya terinternalisasi menjadi nilai. Dan kemudian sebuah belief system bahwa ya memang masa sih kita hidup hanya untuk sendiri. Oke. Nah akhirnya kemudian ya secara natural terjadi ini organik sekali prosesnya. Saya kebetulan banyak menemani bapak waktu bapak jadi presiden. Tapi sebetulnya sebelumnya pun sudah. Saya waktu itu sedang bekerja sebagai reporter untuk koran Sydney Morning Herald. Koran Australia. Di Indonesia kita ada biru di Jakarta gitu ya biru di Indonesia itu meng cover seluruh Indonesia gitu. Nah bapak waktu itu sudah mulai sakit-sakitan. Dan kemudian bahkan stroke dan kehilangan penglihatan. Nah mama suka khawatir kalau bapak pergi-pergi. Jadi bilang tolong temenin bapakmu nak gitu. Jadi saya yang sering temenin bapak. Nah kemudian terapi lah kemana pergi kemana segala macem. Ya saya nemenin aja. Nah ini kemudian berlanjut secara natural aja. Ada kemudian oh iya ini yang harus nemenin Lisa yang harus nemenin gak ada. Nah karena ke latar belakang saya di bidang jurnalistik tentunya lebih nyambung sama Gus Dur. Saya bisa cerita banyak macem-macem latar belakang masalah. Lalu kemudian narasumber yang saya wawancarai itu ngomong begini pak begitu segala macem. Saya juga mendapatkan banyak sekali manfaat dari diskusi dengan bapak. Karena perspektifnya jadi lebih luas dalam memandang masalah. Jadi ya itu menurut saya apa namanya ya itu sesuatu yang natural terjadi. Dan sesuatu yang sama-sama menyenangkan bagi kami berdua prosesnya gitu ya. Iya menarik itu. Menyenangkan. Yang membuat saya jadi tertarik itu adalah oke menyenangkan prosesnya. Iya. Natural prosesnya. Tetapi yang membuat menjadi istimewa bagi saya setidaknya kami disini. Adalah isu-isu yang anda bawa bersaudara mbak mohon maaf. Iya. Itu berbeda dengan isu atau postur politik yang ditampilkan oleh anak-anak mantan penguasa. Apa yang saya maksud adalah kalau yang lainnya itu langsung pada masuk pada inti kekuasaan. Apa-apa purple segala macam. Tapi dasar dari seluruh pergerakan anda itu yang saya lihat itu terutama sekali tentang humanism. Hmm. Isu ini kan selalu menarik. Iya. Artinya kemudian kita bisa lihat bagaimana perilaku kekuasaan itu diperlakukan. Jangan jauh-jauh amat kira-kira begitu. Iya. Maka kemudian saya bertanya bagaimana sih pola interaksi antara anda itu di dalam rumah seorang Gus Dur itu. Maka kemudian anak-anaknya kok memilih untuk mengatakan ini. Oke kita berada dimana saja. Iya. Tetapi tautan kita adalah humanism. Iya. Karena orientasinya itu bukan posisi. Orientasinya hasil. Orientasinya perjuangan yang membuahkan hasil yaitu masyarakat yang menurut kita seharusnya secara ideal terjadi seperti ini. Masyarakat yang menganut sistem ini, menganut nilai-nilai ini, ini kan perjuangan kita. Nah itu kan dari dulu dan kita melihat bagaimana mbah-mbah kita tanpa kedudukan formal namanya tetap dikenang sampai sekarang. Jadi dari kecil kita sudah melihat bahwa bukan jabatan formalnya. Tapi kontribusinya ke masyarakat itu yang akan membuat orang bisa meninggalkan legasi, membuat orang akan tetap dikenang. Nah dari kecil yang kita cari itu bukan posisinya. Legasi yang ditanggalkan salah satunya adalah nama baik. Kayak orang seperti saya ini berat nyandang nama besar ini. Karena apa? Nama besar ini tidak cuma dibangun oleh seorang gusur tapi oleh Mbah Hashim, Mbah Wahid dan lain sebagainya. Panjang rentetannya. Nah kalau seorang ini kemudian bikin macem-macem yang aneh-aneh, merusak nama besar yang sudah dibangun ya. Brand awareness ini, brand apa namanya, loyalty yang sudah tertanam di masyarakat. Karena jasa-jasa yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut. Saya merusak, wah itu kan dosa banget. Itu rasanya seperti itu, jadi ini yang jadi pager buat kita. Nah kita lihat bahwa sekarang Bang, kalau orientasi hanya politik formal. Mohon maaf, berapa banyak sih mantan pejabat yang sekarang orang aja lupa. Keleleran ibaratnya gitu ya. Jadi keacara juga gak terlalu dianggap. Terus orang juga lupa beliau siapa, orang gak kenal juga. Kontribusinya tidak dikenang. Padahal dulu ketika jadi menteri, jadi apapun, waduh. Yang kalau pergi, 30 orang. Ada yang bawain tasnya, ada yang bawain ini, bawain itu, segala macam. Wah heboh gitu kan. Begitu jadi mantan, pergi sendiri, tuk-tuk-tuk sendiri. Gak ada yang perhatikan. Nah itu dia. Saya lihat itu dari, saya kan sudah lama kenal Mbak Yeni gitu ya. Sebagai anak mantan presiden, saya lihat, ikiki uangiki, apa ya? Tidak ada rasa sungkan untuk jalan sendiri. Ya karena biasa begitu. Apa sih namanya tuh, bahasa Jawanya itu? Apa tuh? Post power syndrome ya? Bahasa Jawanya. Karena tidak pernah merasa, apa ya, punya sindrom berkuasa. Berkuasa itu penting. Oke. Untuk apa? Untuk membuat perubahan positif di masyarakat dan di negara. Karena kekuasaan tetap adalah mekanisme paling cepat untuk membuat perubahan. Setuju. Kan gitu. Melalui policy, melalui kebijakan publik. Dan kemudian alat lainnya adalah melalui anggaran, politik anggaran. Kita bisa membuat banyak hal. Membuat banyak terobosan. Membuat banyak aturan regulasi yang tentunya dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kan kira-kira begitu. Tetapi, kalau misalnya orientasinya di kekuasaan hanya untuk ber, apa ya, bermegah-megah, hanya untuk menikmati. Nanti gak bisa ninggalin legasi yang baik. Oh, catatan yang luar biasa Mbak Yeni. Saya tidak sedang mencoba mendebatnya. Tapi menurut saya begini. Jika kemudian ada kesempatan untuk melakukan hal yang lebih jauh untuk masyarakat kita. Dengan tetap berpegang pada seluruh kearifan itu tadi yang menurut saya aneh saja. Masih ada anak mantan presiden yang berpikir seperti itu ya. Mohon maaf, saya gunakan bahasa ini. Kenapa tidak Mbak Yeni memikirkan untuk lebih jauh misalnya untuk mengambil posisi-posisi formal yang tampaknya Anda bisa dapat. Kan kok dengan mudah tampaknya dengan hal posisi hari ini? Gak mudah juga lah. Gak mudah juga ya? Ya, artinya itu mungkin prosesi politik dalam pandangan saya hanya perannya. Kadang kita berperan sebagai pengajar di masyarakat. Kadang kita berperan sebagai pembuat kebijakan. Kadang kita berperan sebagai advokat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat termarjinalkan. Ini semua peran. Tujuan yang satu, yang penting kita tetap konstan setia pada tujuan dan prinsip-prinsip yang kita anut. Menurut saya begitu sih. Jadi mau di dalam, mau di luar sistem, sama aja. Asal setia pada prinsip itu. Nah, kalau kemarin-kemarin memang saya mengambil pilihan yang cukup sadar. Untuk agak sedikit libur. Kenapa anak-anak saya masih kecil? Jadi saya ingin fokus dulu ke keluarga. Karena ada namanya golden years, anak perkembangan usia, anak 5 tahun pertama terutama. Dimana penting sekali kehadiran orang tua, salah satunya kehadiran ibu. Saya ingin menanamkan nilai ke anak-anak saya. Dan itu salah satunya pasti dengan interaksi yang akrab, yang intens gitu. Jadi kalau malam saya masih tidurin anak-anak, masih ngelonin, masih dongengin dan lain sebagainya. Itu semua saya nikmatin sekali. Dan ini buat saya jauh lebih nikmat daripada berada di posisi formal. Tapi kan anak-anak udah mulai besar. Sekarang sudah mulai besar, sudah mulai bisa berpikir bahwa oke apakah sudah saatnya untuk mengambil peran yang berbeda dari yang sekarang. Nah ini proses yang sekarang saya jalani. Apa? Saya harus memahami seperti apa itu bahasa yang terakhir tadi? Ya kalau ketika kemudian ada kesempatan-kesempatan momentum-momentum politik yang memungkinkan saya bisa masuk ke dalam sistem, ke depannya nanti gitu ya. Selama itu tetap sesuai dengan prinsip-prinsip yang saya yakini, itu bukan sesuatu yang akan saya tolak. Tetapi tidak akan saya kejar secara mati-matian dengan menghalalkan segala cara. Ini juga penting gitu ya. Jadi kalau saya harus mengorbankan prinsip misalnya agak susah. Tetap lebih baik saya memilih di luar. Nah saya bersyukurnya juga mungkin karena secara usia saya masih agak, masih punya waktu lah kira-kira gitu. Masih muda lah. Ya gak mudah-mudah banget juga. Udah mulai beruban lah. Oke. Gitu, nah jadi ini mengalir aja. Semuanya mengalir. Dan setiap titik proses kehidupan yang saya jalani, ketika saya menoleh ke belakang, saya lihat memang harusnya seperti ini. Sudah terjadi harusnya seperti ini nih. Memang Tuhan menghariskan seperti ini. Betul ini sudah pas. Kalau saya gak, kalau saya masih di PKB dulu. Misalnya ya, dicampakkan ini ya bersama Gustur dicampakkan dari PKB gitu misalnya. Jangan-jangan saya akan seperti politisi yang lain ya, bersikap sangat pragmatis. Jangan-jangan fokus saya cuma hanya sekedar mendapatkan kekuasaan. Jangan-jangan waktu saya saya habiskan hanya untuk negosiasi supaya dapat jabatan politik. Nah, jangan-jangan gara-gara itu saya gak ketemu suami saya kan, gara-gara gitu. Nah, jadi ini semua sudah pas. Porsinya sudah diatur sama yang mahu kuasa. Saya akan banyak menge-elaborasi nanti pada bagian-bagian akhir gitu. Saya masih fokus pada dinasti mbak. Karena seluruh kajian banyak pihak, bukan cuma kami di sini, mengatakan memang kita sangat, apa itu, problem besar menyangkut dengan dinasti itu hari ini. Apa catatanmu mbak menyangkut dengan dinasti yang hari ini tampaknya semakin menjadi beban demokrasi kita? Di berbagai sektor loh. Iya, dinasti politik secara prinsip sendiri tidak ada masalah ketika dilakukan melalui mekanisme politik yang benar, transparan. Dan kemudian yang orang-orang yang memang mewakili dinasti itu betul-betul punya kompetensi. Nah, dinasti politik apapun yang saya tadi katakan, nama besar dari toko-toko politik itu adalah sebuah brand capital. Capital adalah modal kalau kita usaha ya. Nah, itu membuat ada brand recognition, ada pengenalan terhadap sosok. Dan kemudian dilekatkan dengan sosok yang sebelumnya. Ini ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, kalau misalnya sisi positifnya adalah dia lebih mudah dikenal. Oh, anaknya Gus Dur. Daripada Yeni, sehapun. Nggak ada yang kenal. Tapi kalau begitu anaknya Gus Dur, pintu dibuka. Kan kira-kira gitu. Sisi negatifnya juga ada kepada yang bersangkutan. Potensi dirinya akan sangat susah dimaksimalkan. Karena orang hanya akan terpaku pada imajinasi mereka mengenai ayah atau ibu dari si toko tersebut. Nah, itu jadi sisi positif negatifnya. Tergantung pribadi masing-masing. Saya tidak menolak, Mbak. Tidakkah juga sejarah mengajarkan kita. Di Amerika misalnya, ada dua keluarga itu yang sampai hari ini masih menjadi poin penting ketika berbicara tentang ketokohan. Itu menyangkut dengan dinastinya Bush dan dinasti Kennedy. Masalahnya adalah mereka mengikuti mekanisme. Betul. Iya kan? Betul. Mereka mengikuti tata aturan tanda petik berdemokrasi. Masuk ke partai politik. Bahasa sederhananya begitu lah. Ikut konvensi. Ikut konvensi gitu kan. Melakukan tindakan-tindakan politik. Iya. Segala macam gitu. Ikut fundraising. Itu dia. Nah, dalam kenyataannya atas nama regulasi yang ya sejujurnya saya merasa bersalah. Karena ada peran saya juga ketika undang-undang. Ikutan menggulkan. Senjata makan tuan. Ya, itu terutama karena Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang tentang dinasti itu ya. Di Indonesia tidak. Iya kan? Hari ini bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia besok menikah dengan anak seorang pejabat. Dan lusahnya dia mengatakan saya mau menjadi wali kota atau gubernur. Soal regulasi satu hal. Tapi maksud saya adalah. Etika. Etika moral ya ini. Itu dia. Saya mau tanya Mbak Yeni. Anda adalah seseorang. Tidak ada yang bisa membantanya. Anda sudah menjalaninya. Apa yang Anda sarankan? Apa yang ingin Anda sampaikan? Agar kemudian selain soal regulasi itu tadi. Etika moralnya itu seperti apa Mbak Yeni? Kita harus sadar ya. Sebagai anak. Kayak tadi saya katakan. Sebagai anak tokoh. Yang kita sandang itu. Nama baik dari ayah ibu kita. Kalau kemudian ternyata kita tidak punya kemampuan. Dan kita memaksakan diri. Yang rusak malah nama baik ayah ibu kita. Wow. Nah jadi menurut saya ini semua kembali berpulang kepada orangnya sendiri. Kita lihat banyak sekali dinasti politik terutama di daerah. Dimana ayah dan anak sama-sama masuk ke hotel prodeo. Iya. Atau suami dan istri. Atau suami dan istri. Oke. Dan masyarakat sekarang juga lebih pintar. Ya. Mungkin orang bisa terpilih satu periode atas nama dinasti politik. Tapi biasanya kalau mau lanjut ke periode berikutnya. Orang akan melihat kamu melakukan apa selama periode kemarin. Kalau hasilnya tidak baik maka belum tentu dipilih. Oke. Atau kecuali dia mengeluarkan uang begitu banyak untuk melakukan money politik. Money politik memang tetap realita di negara kita. Dan itu realita di banyak negara. Di Amerika pun juga begitu. Yang paling banyak bisa mengumpulkan uang. Dia bisa membeli iklan. Dia bisa membeli dukungan dari banyak pihak. Lobby grup dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok interes-interes tertentu. Kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Juga bisa membantu tujuan politiknya. Kan gitu kira-kira. Sama juga di Indonesia. Cuma Indonesia mungkin lebih kasar. Karena transaksinya terjadi kadang-kadang langsung. Dengan apa namanya. Langsung dari pemberi dan penerima. Money politiknya terbuka sekali gitu ya. Kadang-kadang. Apa namanya itu? Ono rego, ono rupo. Ono rego, ono rupo. Betul. Nah tetapi gak akan bertahan juga menurut saya. Masyarakatnya lebih dewasa. Sampai kapan? Tergantung masyarakatnya. Pemimpin itu tercerminan dari masyarakat juga. Menurut saya. Ketika masyarakatnya masih mau transaksional. Dia akan mendapatkan pemimpin yang transaksional juga. Ini seperti lingkaran sehatan nih. Nah memang Indonesia ini kan tingkat kesejahteraan kita masih sangat rendah. Ya rata-rata ya kita bicara tingkat kemiskinan. Walaupun Indonesia ini fenomena yang luar biasa. Tahun 2045 dikatakan akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat terbesar di dunia. Sekarang pun sudah kekuatan ekonomi nomor tujuh. Pendapatan kita, kita sudah masuk kelompok yang klub di mana GDP kita di atas 1 triliun dolar. Dan masuk G20 gitu ya? Masuk G20 gitu. Tapi di sisi lain, orang miskinnya masih banyak sekali. Hampir kalau pemerintah memang datanya di bawah 10 persen sekarang. Di bawah Pak Jokowi ini yang kemiskinan turun. Dulu kan di atas selalu di atas 10 persen. Sekarang 9,8 persen. Ini prestasi dan harus kita akui. Tapi ada problem besar. Kenapa? Karena yang dipakai sebagai acuan untuk mengukur tingkat kemiskinan itu berbeda dengan World Bank. World Bank itu memakai angka untuk mengukur orang yang hidup di bawah garis kemiskinan sekitar 2,15 dolar sehari pendapatannya. Pendapatannya itu mungkin sekitar berapa ya? Sekitar 30, 45, 40 ribuan sehari. 40 ribu dikali 30 gitu kan kira-kira. Nah itu sekitar 1 jutaan. 1,2 lah. 1,2 juta gitu ya. Nah kalau kita dari dulu yang kita pakai sebagai acuan untuk mengukur orang miskin di Indonesia itu sekitar 500 ribu sebulan pendapatan. Jadi beda. Nah makanya di Indonesia itu kategorinya ada orang miskin. Ada orang near poor, hampir miskin. Ada orang prone to poor, rentan miskin. Begitu ada gempa bumi, begitu sakit, begitu macam-macam. Langsung miskin. Ada yang sampai mengatakan gini, atau posisinya pas berada pada rata-rata kemiskinan itu. Betul, betul. Nah ini kan persoalan kesejahteraan masih sangat besar. Orang-orang seperti ini harus memikirkan survival. Kalau ada orang ngasih 200 ribu, diterima gak? Kalau saya jadi mereka, untuk mendapatkan uang 20 ribu aja susah sehari. Ada orang ngasih 200 ribu, saya terima gak? Saya terima. Yang penting saya bisa ngasih makan anak-anak saya. Realistis lah. Realistis. Nah Indonesia masih seperti itu. Dan Indonesia itu budayanya juga patronase. Ini juga yang sangat sulit membuat yang namanya, apa ya, budaya korupsi itu susah diberantas. Kenapa? Orang makin di atas, itu diharapkan untuk menjadi patron bagi masyarakat di bawahnya. Kalau 17-an nanti ada proposal untuk acara, maulid nabi, pembangunan masjid, segala macam kan gitu. Pasti Abang Akbar juga begitu dulu, ya kan? Orang gak pernah berpikir bagaimana cara mendapatkan uang untuk membiayai ini semuanya. Pokoknya begitu kamu jadi tokoh, kamu punya kewajiban untuk membantu saya. Nah masyarakat kita masih seperti itu. Jadi mereka gak berpikir bahwa gak penting uangnya dari mana. Yang penting ketika saya datang kepada kamu untuk minta bantuan, kamu bantu dong. Ada barangnya. Ada barangnya. Nah jadi, yang kemudian bisa bertahan dalam sistem semacam ini adalah orang yang punya uang. Ada orang yang punya uang pasti. Pengusaha dan lain sebagainya. Maka kembali ke teori awal bernama penguasaan oligarki lagi tuh. Penguasaan oligarki. Nah tetapi, middle class kita mulai naik. Anak-anak yang terdidik mulai naik. Dan anak-anak terutama gen Z dan anak-anak milenial, Itu lebih altruistik ya, mereka pendekatannya. Mereka ingin mengubah dunia, kan gitu. Dan mereka ingin membuat impact. Mereka tidak terlalu materialistis. Orientasinya bukan materi. Orientasinya adalah ingin mengabdi. Nah anak-anak inilah yang kemudian menjadi whistleblower. Anak-anak inilah yang kemudian mencoba untuk melakukan koreksi masyarakat kita. Mereka inilah harapan kita. Nah, dan kita beruntung karena hampir sebagian besar generasi kita, Penduduk kita, 40 persennya kan anak-anak umur itu. Umur yang produktif tersebut. Jadi yang namanya population boom, Itu jangan cuma dilihat dari sisi ekonominya saja, Tetapi juga nilai menurut saya. Nah tapi kewajiban kita sebagai negara ini ya, Negara Republik Indonesia harus mampu memastikan bahwa population boom ini, Orang-orang yang usianya produktif di bawah 40 tahun, Ini betul-betul bisa mendapatkan pekerjaan, Lalu kemudian bisa sekolah dengan baik, Dan kemudian bisa berkarya di masyarakat. Karena kalau enggak, Nah ini rentan di radikalisasi. Radikalisasi agama dan di radikalisasi politik. Mbak Yeni catatan bagus. Saya menikmatinya. Tapi lagi-lagi, Saya tetap harus sedikit masuk pada ruang yang banyak dipertanyakan orang. Mbak Yeni mau kemana nantinya? Coba tampilkan dulu kita punya catatan. Iki loh mbak. Tadi kan kita bicara tentang, Ya tampaknya Mbak Yeni diterkondisikan. Mungkin kata tepatnya begitu ya. Terkondisikan oleh situasi, Harus tola-toli lagi nih. Ruang pengabdian mana lagi yang harus dilakukan. Kira-kira gitu kan. Ini ada nih? Sebuah lembaga survei membuat ini. Tampaknya ini gara-garaan ini. Anak-anak di PSI kayak gini ya. Jadi ada simulasi Mbak Yeni. Pada saat Anda disandingkan atau dipasangkan dengan Mas Ganjar. Itu kok angkanya 40,6. Ini tidak lama loh dari hari ini. Ini hanya sekitar satu bulan lebih yang lalu loh. Jadi masih update ini, data ini kan gitu ya. Anggaplah ini adalah utak-atik survei. Tapi tampaknya juga memang masih banyak orang yang menunggu dan atau berharap seorang Yeni Wahid. Menjadi yang merupakan bagian resep presentasi dari Terah Gusdor. Dengan seluruh nilai yang dia bawanya. Mulai dari sebelum menjadi presiden sampai beliau wafat. Itu menunggu nyenengan untuk kembali ke ruang dimana komunitasmu berada Mbak. Apa jawabannya? Kalau momentumnya tercipta, saya tidak menutup kemungkinan untuk kembali. Nah momentum politik itu kan kita tidak bisa menciptakan. Oke. Jadi ya buat saya, saya mengalir saja. Dimanapun saya berada, saya akan tetap mengabdi untuk kepentingan masyarakat dengan cara saya. Lewat yayasan saya, saya banyak mengabdi untuk masyarakat. Kita punya program namanya Program Desa Damai. Ini bekerja sama dengan PBB. Oh oke. Ya. Dimana kita mencoba untuk menciptakan ketahanan di tingkat desa. Melalui tiga panggilan. Ketahanan pangan. Bukan cuma ketahanan pangan. Ketahanan desa, resiliensi. Oh oke. Jadi melawan pandemi lah, melawan apa segala macem ya. Ada tiga pilar yang dipakai. Sekarang tambah jadi empat. Tiga dulu yang utama. Yang pertama adalah pelatihan ekonomi dan akses untuk permodalan ya melalui kooperasi. Dan kita memberikan pelatihan ekonomi, memberikan pelatihan keluarga usahaan dan lain sebagainya. Yang kedua, pelatihan tentang kebinekaan. Nah ini juga penting. Ya aduh. Apa itu semangat, semangat. Apa dasarnya kan toleransi dan humanism ya. Betul. Yang ketiga, penguatan peran perempuan. Women empowerment. Jadi economic empowerment. Lalu peace building mechanism. Mekanisme pembuat apa namanya, menciptakan perdamaian dan toleransi di tingkat akar rumput. Yang ketiga adalah penguatan peran perempuan. Yang sekarang keempat, pilar keempat adalah climate change. Climate change. Climate change gitu. Isu perubahan iklim. Oh. Nah ini sudah ada 30. Gini gara-gara ini barang kalian mbak. Ini tuh sampai bicara di Madrid ya. Saya bicara di Madrid, saya bicara di PBB. Iya karena aku kan hadir waktu itu. Iya. Iya kemarin di Mesir juga gitu ya. Jadi bagaimana menguatkan peran komunitas dalam melakukan perubahan-perubahan agar mereka bisa bertahan dengan segala macam disrupsi yang terjadi bang. Begitu ada pandemi, mereka juga gak tumbang. Begitu ada persoalan politik ya. Disrupsi terjadi karena teknologi, kemudian pekerjaannya hilang. Karena ada otomatisasi. Ya tadinya pekerja pabrik, pabriknya diganti jadi mesin semua. Mereka mau makan apa ini orang-orang itu. Kan ini harus dibantu disiapkan. Lalu kemudian perempuan lebih berdaya. Karena memang datanya ketika perempuan diberdayakan. Maka kontribusinya terhadap GDP itu luar biasa besarnya. Oke. Bisa sampai berapa triliun loh. Kalau perempuan Indonesia saja dalam setahun bisa 35 triliun. Itu kontribusinya. Kalau perempuan diberdayakan secara ekonomi. 35 triliun? Iya. Dan kalau anak perempuan mendapatkan akses terhadap pendidikan sama seperti anak laki-laki. Maka kontribusinya terhadap GDP bisa sampai 4%. Kenaikan. Kalau perempuan berada dalam posisi pengambilan keputusan yang strategis di tingkat korporasi. Di perusahaan-perusahaan. Maka revenue pendapatan dari perusahaan meningkat 30%. Ini data-datanya. Bukan kami yang bikin ini data-data yang dibuat oleh banyak institusi. Valid ya? Sangat valid. Jadi ketika perempuan diberdayakan efeknya itu ke seluruh bangsa dan negara. Makanya kami fokus ke sana. Nah jadi saya walaupun di luar sistem melakukan sesuatu. Nah kemudian pencegahan konflik. Kita mau bicara soal kemajuan ekonomi. Kita mau bicara soal pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Kalau masyarakatnya konflik gimana bisa maju? Gimana bisa dagang? Gimana bisa usaha? Kan gitu. Nah tapi masyarakat tidak bisa diharapkan untuk langsung menciptakan mekanisme untuk mencegah konflik. Kan harus di, bukan diajari sebetulnya. Dibangkitkan. Kesadaran mereka untuk bersama-sama membuat mekanisme. Terutama di tingkat desa. Kalau ada konflik penyelesaiannya gimana sih? Siapa saja yang harus dilibatkan. Lalu kemudian langkah-langkahnya harus seperti apa. Ini sudah berapa lama sih Mbak Yeni ini seluruh pergerakan ini? Sekitar 4 tahunan. 4 tahunan? Eh sebentar, 5 tahun. Jadi kami bikin sendiri awalnya, Melayu Head Foundation. Oh oke. Kami bikin sendiri, tiba-tiba PBB datang ke saya, UN Women. Lalu bilang, ya ini kami tertarik sekali untuk ikut bergabung di sini. Oh oke gitu. Lalu kemudian ya, apa namanya mereka membantu untuk pelatihan dan lain sebagainya. Akhirnya bisa scale up, kita bisa sampai hampir 30 desa sekarang. Di seluruh Indonesia? Di seluruh, di Jawa dan di Kalimantan satu. Nah ini justru buat saya, maknanya lebih berharga Bang. Ketika saya ketemu ibu-ibu ya di desa-desa damai kami, kemudian mereka merangkul saya. Kemudian bilang, makasih ya Bu, gara-gara ini saya utang, saya terbebas dari utang. Gara-gara ini saya bisa bangun rumah yang gak lagi atapnya dari rumbia. Sekarang ada tagelnya. Interesting. Tapi itu. Oke. Bermakna banget. Saya cabut kata tapinya. Interesting Mbak. Hanya saja tampaknya pada data yang tadi, itu meminta Anda itu maju lebih jauh di dalam memori seperti apa yang mereka bayangkan bernama politik praktis dan atau kekuasaan praktis itu tadi. Kalau kemudian ternyata itu disodorkan pada Mbak Yeni, seperti apa Anda harus bereaksi dalam, dengan seluruh agenda Anda yang tadi saya gak bisa bantah sama sekali itu luar biasa tadi. Kalau kesempatannya ada, nilai-nilainya selaras dengan yang mencalonkan, tujuannya sama untuk mencapai Indonesia seperti yang dalam imajinasi saya, Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang rakyatnya toleran dan menghargai kebenekaan, Indonesia yang punya semangat untuk maju, Indonesia yang memperhatikan anak-anak mudanya. Oke. Kenapa tidak? Mungkin saya akan bilang iya, gitu. Tapi ya pasti izin ibunda saya, izin mama dulu, sama juga izin suami karena dia pasti akan langsung terdampak. Iya, saya sebenarnya dari tadi mikir-mikir, tanyain gak soal ini tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Mumpung lagi-lagi disini ya. Sebenarnya kan keluarga Mbak Yeni itu kan punya rumah sendiri sebenarnya kan. Rumah politik maksudnya? Iya. Iya. Pernama PKB itu. Iya, iya. Makanya tadi aku pikir-pikir tadi nanya, apa sih yang terjadi Mbak? Ya, ya kita ya disingkirkan dari PKB. Saya, saya. Gak apa-apa lah. Maksudnya ya ini untuk edukasi politik saja. Oke. Pada saat ini kita tidak berada di PKB. Banyak orang yang gak tau loh, terutama anak muda. Oh iya, masih berpikir Mbak Yeni disitu. Iya. Oh saya nyoblos PKB loh. Oh iya gak apa-apa, bagus. Karena saya sekarang lagi enggak. Sejap gitu. Kaget mereka biasanya. Nah, tetapi ya biar itu kan proses politik yang terjadi. Semuanya, sekarang saya jauh lebih bisa lebih dewasa dan tidak terlalu emosional dalam memandang persoalan ini. Dan berpikir bahwa ya memang ini it's meant to be. Memang harus seperti ini jalannya. Ya, sehingga kemudian memberikan perasaan yang dalam ya. Bukan cuma simpati, empati gitu ya. Yang tertanam dalam diri saya bahwa orang-orang yang, kita menjadi orang yang terpinggirkan nih secara politik. Saya bisa berempati kepada orang-orang yang juga terpinggirkan secara politik. Itu tidak, itu bukan sesuatu yang akan bisa saya dapatkan dari membaca buku. Harus dari pengalaman. Nah, gitu. Saya itu dan saya rasa juga semuanya masih akan sulit melupakan sebuah insiden di KPU. Iya. Enggak gak? Rebutan. Dengan apa namanya, Caimin waktu itu. Maksud saya begini Mbak, rumah itu tampaknya hari ini semakin membesar. Iya. Kalau membesar tidak, karena belum pernah bisa mencapai titik kejayaan ya, waktu zaman Gusto dulu secara data. Oke. Nah, maksud saya adalah. Waktu kita keluar dari PKB, itu penurunan suara PKB 70%. Oke. Ya, datanya memang. Ya, itu satu hal. Tapi maksud saya begini, ini kan politik. Iya. Orang-orang politik itu kan bisa selalu mencari jalan keluar sesulit apapun situasinya. Iya. Saya bisa membayangkan kalau rumah yang dibangun oleh Gustur itu, kemudian ya adalah lubang-lubang di sana sini. Terus kemudian seluruh anggota keluarganya itu bersatu untuk nempelin lubang itu, wah semakin megah rumahnya. Dikasih kesempatan gak? Oke. Itu problemnya. Dijadiin hiasan atau betul-betul mau membangun rumah? Beda loh. Karena kalau dijadiin hiasan sampai sekarang kan Gustur fotonya juga masih dipajang. Nah, kalau cuma itu kami gak tertarik. Kan kita berpolitik itu tujuannya apa sih? Bukan untuk pragmatis, bukan untuk transaksional, tapi melakukan perubahan yang jelas. Nah, politik partai politik alat. Dan partai politik alat yang luar biasa di Indonesia. Semua barrier of entry-nya dalam politik gitu ya. Ibaratnya itu adalah melalui partai politik. Kita masuk ke gelanggang, calok tiketnya kan ada. Kira-kira kan begitu nih. Kalau mau bahasa kasar, tetapi kalau mau pakai bahasa alus, bahwa mereka adalah kendaraan politik yang harus mengantarkan menuju proses politik itu. Jadi kekuasaannya partai politik luar biasa sekali. Dan menurut saya itu salah satu PR kita memastikan bahwa partai-partai politik kita memang betul-betul punya hubungan, koneksi dengan masyarakat yang diwakilinya. Jadi aspirasi masyarakat betul-betul terwakili oleh partai politik. Sehingga kemudian didapatkan adalah demokrasi yang berkualitas. Bukan demokrasi yang transaksional. Ini PR besar kita. Mbak, secara nilai. Apa sih yang menurut penilaiannya Mbak Yeni itu diabaikan atau ditinggalkan atau mungkin dilupakan oleh teman-teman di PKB sekarang yang membuat Anda merasa bahwa memang tampaknya keluarga Gus Dur itu langsung keluarga inti itu tidak bisa berada di situ lagi. Kalau di pesantren itu salah satu buku yang dibaca itu adalah Ta'alim-ta'alim. Jadi adab. Dalam mencari ilmu saja, adab kita kepada guru itu harus sangat tunduk, harus sangat hormat. Apalagi kepada orang tua, kepada orang yang membesarkan kita. Orang yang punya jasa kepada kita. Nah gak boleh lupa kacang pada kulit gara-gara gitu. Nah ini hal-hal yang sampai sekarang belum bisa direkonsiliasikan. Jadi buat kami jauh lebih penting memegang nilai. Karena posisi itu bisa datang dan pergi. Nilai, sekali nilai itu bergeser, identitas kita jadi hilang. Jadi rusak, jadi luntur. Pegangannya apa lagi? Nah kalau buat saya, paling penting saya megang nilai itu dulu. Nah bahwa, saya gak mau ini ya Bapak, komentar lebih jauh lah kalau soal pilihan-pilihan politik yang diambil oleh Ca'i Min. Beliau adalah tokoh politik yang punya kesadaran politiknya, yang mengerti tata nilai yang diandung oleh masyarakat Indonesia. Ketika mengambil pilihan-pilihan politik itu mungkin sudah disadari, sudah memikirkan konsekuensi, ya silakan saja menurut saya. Itu semua prosesnya sendiri-sendiri kok. Dan semua itu ada konsekuensi. Semua hal, tindakan kita ada konsekuensinya. Tidak pernah tidak. Ya kan? Berapa banyak orang-orang tokoh politik punya uang? Banyak sekali. Punya kekuasaan. Punya posisi strategis, bisa menggerakkan macam-macam. Tetapi, the people are not just not buying. Buying their apa. Orang gak membeli apa yang mereka coba jual. Walaupun mereka punya segalanya. Kenapa? Karena resiko reputasionalnya itu loh. Ada reputasional risk. Ada masalah reputasi. Nah jadi, bagi saya reputasi jauh lebih penting. Gak bisa di, abang punya uang 3 triliun. Mencoba membangun reputasi, bisa gak? Kalau sudah tercemar, susah. Ada dua hal kalau yang sudah hilang, ini susah untuk kembali. Pertama, kesehatan kita. Kedua, kepercayaan. Kalau orang udah gak percaya, susah loh mengembalikan itu. Mbak Yeni, selain seorang yang lahir dari satu wajan percampuran nilai-nilai yang elegan. Saya mungkin memuji. Dan menurut saya, saya harus memuji keluarga Gus Dor. Makasih. Di mata saya, Anda itu atau keluarga Gus Dor, terkhusus Mbak Yeni yang duduk di depan saya. Itu tangguh sekali. Ini beda-beda tipis. Ada juga yang bilang kami bodoh. Oh, kok bisa begitu? Ya, karena kalau mau lebih pragmatis, lebih kompromis, masuk aja salah satu partai politik. Nanti kemudian bisa jadi jabatan apa, kek gitu. Ya, nah. Ada yang bilang bodoh. Saya lanjutkan. Tidak sekali dua kali atau tidak satu atau dua orang yang keluarga, terutama keluarga presiden, itu butuh waktu yang sangat lama untuk keluar dari kungkungan luka pada sebuah peristiwa politik. Kejatuhan Gus Dor, itu bukan hanya bagi keluarga Gus Dor, pada banyak kalangan itu cukup melukai. Tapi kok Anda lebih cepat untuk bangkit, setidaknya dari apa yang saya lihat. Bahkan barangkali Anda terlihat tidak pernah luka, mungkin saya keliru menilainya. Tidak, pertanyaan saya itu gini Mbak. Seberapa luka sebenarnya Anda dengan bagaimana kejatuhan Gus Dor? Saya perlu waktu pergi dari Indonesia untuk bisa lebih memahami luka itu. Luka itu tidak akan pernah bisa dilupakan. Tapi bisa dipahami. Ketika sudah bisa dipahami secara rasional, mungkin secara emosional bisa lebih tidak terlalu eksplosif gitu ya. Saya butuh sekolah di Amerika, satu tahun belajar dari pengalaman banyak negara, banyak tokoh, banyak kejadian-kejadian politik untuk memahami bahwa oke, ini bukan sesuatu yang pribadi sifatnya. Oke, ya sudah kita, yang paling penting tujuan kita tetap harus, kita harus fokus pada tujuan kita, bernegara ini seperti apa sih, perjuangan kita gak berhenti sampai disini kok. Ya sudah, fokus dengan apa yang ada, dengan kendaraan yang ada, apapun yang kita miliki lah gitu. Ya kayak orang di film-film lah Bang, film-film Hollywood gitu ya, lagi terluka gitu. Dia kan kemudian duduk di pojokan aja gitu kan, ya sudah tetap harus jalan lagi lah gitu. Kata orang Amerika itu, hidup ini harus berjalan terus kan gitu. Harus berjalan terus gitu. Tapi pada bagian mana, mohon maaf, saya ingin apa itu mewakili pikiran publik, ingin menyelami pikiran seorangnya Ni Wahid. Seberapa luka Anda pada saat itu hingga harus pergi dari Indonesia dan kemudian membelajari berbagai tanda-tanda saman tentang bagaimana kejatuhan seorang pemimpin itu? Buat keluarga jauh lebih luka dibandingkan Bapak. Karena Bapak tokoh politik, sudah tahu resiko-resiko yang akan diambil. Keluarga ini kan kami, saya juga baru awal-awal dulu di politik gitu ya, segala sesuatu masih dimaknainya kadang-kadang juga emosional gitu. Itu luka sekali, lukanya dalam sekali. Nah, pada semua pihak-pihak yang terlibat, walaupun setelah itu, setelah membaca lebih jauh, setelah bisa memahami secara rasional, bisa menilai proses-proses yang ada. Ya, ini pilihan-pilihan semua yang dilakukan oleh para aktor politik. Yang kemudian mengakibatkan peristiwa itu, Gusto dilengsarkan. Nah, menjadi orang yang agamis dan spiritual, itu membantu. Karena apa? Ada banyak, apa ya, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil di sana. Lalu kemudian, kita kan selalu kembali kepada pikiran bahwa, yang terjadi adalah selalu yang terbaik. Allah mengerti apa yang paling terbaik untuk makhluknya. Lalu kemudian juga bahwa memang Gustur tugasnya ya cuma, ini kan falsafah Jawa. Gustur sendiri juga tahu bahwa beliau gak akan lama. Tugasnya hanya untuk membuat fondasi, membuat perubahan. Dia yang dilakukan Gustur luar biasa. Dan saya tidak bicara sebagai anaknya, tetapi sebagai anak bangsa Indonesia. Fondasi yang diletakkan Gustur, untuk meletakkan demokrasi yang egaliter, yang memberikan pelindungan kepada semua kelompok yang ada di Indonesia, itu luar biasa. Kemudian penguatan fungsi masyarakat sipil, itu luar biasa. Mungkin kalau bukan Gustur yang melakukan itu, gak bisa. Zaman dulu ya. Nah, setiap pemimpin, pasti dibutuhkan oleh zamannya, saya percaya. Gustur mungkin kalau mimpin zaman ini, belepotan. Atau Pak Jokowi dulu mimpin zamannya Gustur, mungkin juga belum tentu sanggup. Jadi, saya percaya bahwa apa yang terjadi sudah, memang sudah garisnya seperti itu. Bukan fatalis loh ini ya. Ini sebagai coping mekanisme. Mekanisme pertahanan. Supaya bisa lebih memahami secara nalar, dan bisa merespon rasa sakit yang ada. Kalau kemudian, kita berandai-andai, meskipun tidak menyenangkan. Jika kemudian waktu bisa kita tarik ke belakang lagi, apa kira-kira yang akan Mbak Yeni sampaikan kepada Ayahanda, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, Pak Ramal Wahid, tentang kebijakannya, seandainya waktu itu kita tarik ke belakang? Gak tahu ya. Maksudnya bisa saja. Saya kemudian mengatakan, Pak, sebagai pemimpin harus punya juga tugasnya dua. Satu, tentu membuat perubahan. Dan kadang-kadang perubahan itu harus radikal. Yang dilakukan Gustur itu kan luar biasa. Dan yang terganggu banyak kan. Yang terganggu banyak sekali. Makanya reaksinya juga keras. Nah, tugas pemimpin salah satunya juga adalah supaya bisa bertahan. Untuk bisa melaksanakan, memastikan misinya bisa terjadi. Bisa dijalankan dengan baik. Nah, memang kadang-kadang, pemimpin ya harus berkompromi juga dengan realita. Nah, jangan-jangan, apa namanya, bukan jangan-jangan ya. Apakah itu pilihan yang pas? Saya gak tahu. Tapi mungkin kalau saya ngomong gitu ke Bapak, Bapak bilang, enggak lah, kalau enggak gak jadi nanti. Kalau saya berkompromi, enggak ada reformasi itu terjadi. Jangan-jangan begitu yang jawaban Bapak. Jadi, yang kedua mungkin lebih menyaring. Lebih menyaring informasi yang masuk. Dan inilah adalah yang namanya trappings of power. Jebakan kekuasaan. Ada apa menyangkut soal informasi itu? Kita cenderung akan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang ABS. Asal Bapak senang, asal Mbak Yu senang. Gitu. Nah, penting sekali bagi seorang pemimpin untuk mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang bisa objektif. Yang bisa memaparkan realita yang ada. Dan kemudian memberikan masukan-masukan yang juga objektif. Sehingga pemimpin ini gak salah ngambil langkah. Gak salah mengambil perhitungan. Gitu. Dengan seluruh memori, memori publik, memori politiknya Mbak Yeni. Baik sebagai putri presiden maupun sebagai orang yang dekat pada area kebijakan, kekuasaan yang diambil oleh Almarhum pada saat itu. Dan kemudian dalam perjalanannya itu Mbak Yeni tetap dekat dengan siapapun presidennya. Dengan Gus Dur, dekat. Dengan Pak Jokowi, dekat gitu ya. Pak SBY, dekat. Dekat dengan Pak SBY ya, dekat. Tahun politik berjalan dan kemudian 2024 sudah mendekat. Selain tentang dirimu Mbak yang ternyata juga dikait-kaitkan dengan masa depan 2024 itu, apa kira-kira rekomendasinya Mbak Yeni tentang pemimpin ke depan dengan seluruh problem kita? Iya. Jadi pemimpin ke depan beratnya luar biasa. Oke. Kalau cuma mikirin diri sendiri, saya melihat di rumah Mas Akbat. Dicukupi suami tau, udah bisa jalan halan-halan ke luar negeri, udah bisa. Sudah punya sawah, udah hektar gitu. Sudah punya sawah, udah punya apa, udah bisa lah gitu. Kalau mau hidup nikmat-nikmat, memikirin diri sendiri aja gitu ya. Nah, diundang bicara di luar negeri, saluran untuk ekspresi diri ada gitu kan kira-kira ya. Nah, tetapi tentu kita semua, ya semua orang di Indonesia, kalau bisa sih memberikan kontribusi untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa kita. Tantangannya banyak banget Mas. Mulai dari stunting yang masih 30%, angka kemiskinannya masih seperti itu ya. Kalau total, ininya apa namanya, angka kemiskinan, bukan cuma yang kemiskinan ini ya, apa, kemiskinan akut tadi. Tetapi semua di total itu kan hampir 40% dari penduduk kita, ya kan. Lalu soal geopolitik juga, bagaimana kita bisa tetap membalans antara Cina dengan Amerika. Lalu kemudian persoalan-persoalan penyelundupan, ya. Lalu persoalan-persoalan identitas politik, anak-anak muda kita. Bagaimana supaya tidak mudah terprovokasi. Kita ini kan sama seperti negara-negara lain, yang juga sangat rentan gitu ya, untuk terjebak kepada konflik karena peran sosial media. Indonesia yang memakai sosial media ratusan juta kan. Sangat mudah sekali bagi kita diombang-ambingkan gitu. Nah gimana caranya bahwa anak-anak muda kita ini tidak kemudian terjebak kepada apa yang terjadi di Amerika sekarang. Pembelahannya luar biasa. Karena saya pernah belajar di Amerika, saya lihat, saya ngeri kalau sampai mengarahnya ke sana. Ya kenyataannya begitu loh mbak. Memang seperti itu. Makanya kan kita harus bersama-sama nih menanggulangi, dan ini bukan cuma tugasnya pemerintah. Masyarakat pun harus ikut menanggulangi. Tapi dalam kenyataannya elit, apatah lagi elit itu ternyata adalah yang akan mengambil peran-peran di, seperti yang sedang kita bahas ini, tampaknya itu tidak terlalu terganggu dengan efeknya, dan mereka tetap ya secara tidak langsung, itu kok masih menikmati situasi yang kita khawatirkan ini. Terganggu. Pasti elit terganggu. Karena gak bisa ngatur-ngatur macam-macam. Karena masyarakatnya, konflik itu ketika seseorang sudah menjabat, begitu ada konflik, akan menghambat semua rancangan pembangunan yang dia canangkan. Oke. Kalau ada konflik, suasananya panas, investor juga takut masuk. Padahal Indonesia ini PR-nya gede banget. Ya kan, kita ini potensi kita masih jauh nih mas. Ini contoh paling gampang aja. Salah satu hal yang disorot dari persoalan ekonomi di Indonesia, apakah kita bisa mampu keluar dari kotak negara berkembang ini jadi negara maju. Dan kalau misalnya mau keluar itu caranya gimana? Ini kan sekarang kita masih sangat bertumpu pada manufacturing. Ya kan, pemasukan kita lebih banyak dari sisi mining, dari sisi industri lebih ke arah pertanian dan lain sebagainya. Tapi industri berbasis teknologi kan kurang banyak. Ya memang kita punya banyak platform-platform IT. Tapi kan industri teknologinya sendiri belum terjadi. Ya kan, padahal inovasi itu yang akan menentukan kemajuan sebuah negara. Nah, kita sendiri alokasi anggaran kita untuk research dan inovasi berapa? Sedikit banget. Sangat menyedihkan. 2,5 miliar dolar. Bandingkan dengan Korea Selatan 75 miliar dolar. Oke. Dibandingkan jumlah penduduknya. Nah, ini kan ini penting nih. Ini hal-hal kayak gini. Ini kan pemimpin ke depan harus menyadari nih. Nah, bahwa menjadi pemimpin ke depan itu memang seperti yang dilakukan Pak Jokowi sekarang ya. Kerja. Dalam kaitan itu. Kerja loh. Iya, iya, iya. Dalam kaitan itu. Yang diusung oleh Gus Dur itu dan konsisten sampai hari ini. Setidaknya yang kita lihat di, termasuk di Wahid Institute ya. Dan juga di forum Gus Durian itu. Tentang keberagaman. Lah hari ini kenyataannya, saya menyambung pada pembahasan kita tadi. Politik identitas itu tampaknya ada beberapa pihak yang menikmatinya. Tanda petik. Iya. Anda mau mengatakan apa pada bagian ini Mbak? Ada banyak nuansanya nih soal politik identitas. Ada yang memang percaya bahwa kelompoknya punya hak yang lebih istimewa. Negara kita dibandingkan dengan warga negara lainnya. Oke. Ada juga yang menikmati ada perpecahan ini karena ini menjadi ladang, apa namanya, ladang pendapatan. Peluang-peluang ekonomi termasuk. Peluang-peluang ekonomi juga terjadi gitu ya. Ada juga yang sangat khawatir. Ada juga yang, apa namanya, khawatir bahwa ini kemudian bisa mengakibatkan perpecahan. Nah ini semua campur aduk jadi satu nih. Nah tetapi identitas, manusia akan selalu menyematkan sebuah identitas pada diri. Oh tentu saja. Selalu kan begitu kan. Kalau kita ke luar negeri nih, mau dia orang Padang, orang Jawa, orang keturunan Chinese, Indonesia dan lain sebagainya. Begitu dia ke luar negeri selalu Indonesia. Oke. Begitu balik ke sini barulah. Nah aku bugis nih, aku Jawa nih. Cowoknya pun dia menduran. Sama-sama orang bugis, klub sepak bolanya mana? Bisa beda lagi tuh identitasnya gitu kan. Selalu nih mencari hal yang bisa membuat dirinya unik. Nah yang perlu kita lakukan adalah memberikan edukasi bahwa walaupun kita mencoba mencari cara untuk mengekspresikan diri secara unik. Mencoba untuk menyematkan identitas yang unik pada diri kita. Tapi jangan sampai ini mengganggu persatuan. Kita nih apa sih yang pertama paling penting adalah kita nih sama-sama orang Indonesia. Boleh kok beda-beda. Di keluarga pun begitu. Tapi akhirnya kan ya makan barang lagi, ketawa-tawa lagi. Setelah itu berantem lagi. Berantem lagi gitu gak apa-apa. Tapi jangan sampai rumahnya dibakar. Oke. Kan gitu. Nah ini yang menurut saya harus diperkuat terus. Diperkuat terus. Terakhir Mbak. Salah satu yang membuat orang banyak berharapah dan jenengan adalah kebenanian untuk melakukan penjikapan bahkan ketika itu melawan tren. Ada beberapa isu gitu ya. Iya. Saya berbicara tentang narasi. Iya. Ruang pengabdian perempuan kita. Saya lebih suka menggunakan kata perempuan dibanding wanita. Perempuan loh. Iya. Kan gitu ya. Kalau di Jawa itu kan empu gandring, empu penulu gitu kan. Kenapa kemudian terutama pada politisi perempuan kita itu tidak cukup mengambil inisiatif untuk mengisi ruang publik dengan narasi seperti dirimu apa namanya itu mengambil peran-peran itu di masyarakat kita Mbak? Karena berat. Dia butuh didukung. Dukung gak sama suaminya, dukung gak keluarganya. Karena perempuan kan masih menyandang beban ganda. Oke. Dia mau di luar rumah boleh. Mau aktif segala macam. Tapi di rumah urusan anak, urusan ini segala macam. Tenggung jawab kamu ya. Itu lelah dong. Seolah-olah kita sambil lari tapi suruh bawa ransel isi batu. Oh jadi sebenarnya problemnya bukan pada kondisi real tentang politik itu sendiri ya tapi tentang internal ya? Internal ada. Faktor eksternalnya juga ada. Seperti apa? Faktor eksternalnya adalah bahwa masyarakat kita masih memberikan ruang yang lebih untuk laki-laki. Budaya patriarkinya masih sangat kuat. Laki-laki dianggap lebih mampu memimpin daripada perempuan. Laki-laki galak dan perempuan galak penyikapannya berbeda. Nah perempuan galak dianggap nyinyir, laki-laki galak dianggap tegas. Nah gitu kan kira-kira. Itu dodo nya galak. Nah ini masih ada hambatan-hambatan semacam itu. Belum lagi norma-norma sosial, norma-norma sosial yang dipengaruhi oleh norma agama. Seolah-olah interpretasi tentang norma agama gitu yang membuat masyarakat mengatakan bahwa perempuan tidak layak untuk memimpin itu masih ada. Sebagian masyarakat kita. Walaupun gak separah di negara-negara lain gitu ya. Nah perempuan Indonesia sudah banyak yang mencoba mencuri-curi kesempatan. Dan memang mampu gubernur banyak perempuan, anggota DPR dan lain sebagainya. Bagi banyak perempuan. Betul. Dan ini juga dampaknya bagus buat masyarakat. Bukan cuma buat perempuan sendiri. Karena ketika perempuan berada di posisi pengambilan keputusan. Dia akan membuat kebijakan publik yang memang bisa mengakomodir kepentingan perempuan. Tapi juga berdampak kepada masyarakat secara umum. Contoh gampangnya gini deh, soal ketika perempuan jadi anggota DPR dan kemudian dia menggulkan peraturan undang-undang tentang penyediaan ruang untuk laktasi di ruang publik. Ibu-ibu yang lagi menyusui ada ruangnya di ruang publik. Yang terjadi ibu-ibu lebih banyak lagi bisa menyusui anaknya asi. Yang terjadi anaknya yang lahir, baik laki-laki, bayi laki-laki maupun bayi perempuan akan tumbuh menjadi bayi yang lebih sehat, lebih pintar, secara emosional lebih stabil. Gara-gara apa disusuiin ibunya? Bukan disusuiin sapi. Bukan disusuiin sapi. Nah kenapa? Nah ini kan efeknya negara kita. Nah kita 2045 mengatakan Indonesia mau jadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia. Ini loh momennya nintuknya api nih. Momen itu sekarang loh Bang Akbar. Dan kemarin-kemarin gak panjang. Mereka yang akan jadi pemimpin tuh akhirnya kemarin 5 tahun yang lalu sampai sekarang nih. Nah anak-anak ini stunting gak? Anak-anak ini pertumbuhannya seperti apa? Kalau mereka diharapkan untuk mimpin bangsa ini ke depan, kita siapin apa untuk mereka? Kalau gak, kemudian kita gimana mau mencapai cita-cita Indonesia emas itu? Kalau gak disiapin sumber daya manusianya. Pisa skor Indonesia. Kita juara ke-6. Dari bawah. Jadi kemampuan anak-anak kita untuk ngerti matematik, ngerti sains, ngerti bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jauh banget dibandingkan dengan anak-anak dari negara-negara lain. Dari Malaysia, dari Singapura, apalagi. Dan negara-negara lain. Ini kan mesti dibenahin banyak banget yang mesti dibenahin. Belum lagi kemampuan berpikir kreatifnya. Kedepan persoalannya berbeda. Persoalannya yang kita hadapi sekarang Bang Akbar sama yang dihadapi anak-anak kita pasti beda banget. Nah kalau anak-anaknya gak bisa berpikir kreatif, gak bisa inovatif, bisa gak nyelesaikan masalah? Gak bisa. Akhirnya orang lain yang nyelesaikan untuk mereka. Artinya 245 mundur ke 285. Ya. Kalau itu terjadi. Akhirnya kan begitu. Ini momennya. Ini momennya. Nah pemerintah, saya berharap siapapun pemerintahnya, 2024 nanti, betul-betul memberikan fokus kepada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Indonesia ini kan sekarang, apa namanya, pertumbuhan ekonominya luar biasa. Infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi luar biasa. Nah saatnya fokus ke soft powernya ini. Itu akan terjadi lebih mudah tuh kalau Mbak Jenny sendiri yang melakukannya nantinya ya. Kita gak tahu takdir. Kalau misalnya saya tidak ditakdirkan untuk menjalani peran itu, maka kita bisa menitipkan aspirasi kepada pemimpin-pemimpin yang memang ditakdirkan untuk menjalani peran itu. Ini bikin gampang aja hidup, gitu aja kok repot. Hai, saya tiba-tiba kembali terlontok. Gitu aja kok repot. Mbak Jenny, makasih ya. Makasih Bang Ebar. Ada banyak pikiran yang berpendar di memori saya ketika berbicara dengan Mbak Jenny. Karena itu menjadi paket ya, paket politik, paket pergerakan, paket tentang gender, segala macam. Dan sungguh-sungguh kita dengarkan sendiri tadi Mbak Jenny menjelaskannya dengan sangat detail. Saya berharap Mbak Jenny semakin bersikap lebih jauh lagi ya nanti di masa depan ya. Aku berharap loh. Hah? Berharap, oke. Nanti jadi tim ses ya. Sekali lagi Mbak, makasih ya. Makasih banyak, Mbak Akbar. Tidak cukup waktu hanya dengan satu jam berbicara dengan seorang yang diwahid. Ada banyak catatan-catatan yang tampaknya bahkan lebih maju dari pikiran banyak orang. Begitulah seharusnya kita memposisikan diri dan menyikapi peristiwa yang terjadi dalam keseharian kita. Terima kasih telah menyaksikan diskusi saya dengan Jenny Wahid. Night. Terima kasih telah menonton!